Dengan saya Jonny, kali ini kita akan membahas tentang Salma Fina Sunan Mantap jadi pelayan Tuhan Yesus, hak istimewa. Berikut ini pembahasannya Salma Fina Sunan Mantap jadi pelayan Tuhan Yesus, hak istimewa. Tapi sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengannya, agar nanti video baru dari Candio Baru. Terima kasih selamat menonton. Salma Fina Hairunisa belum lama ini kembali berhasil menyita perhatian warganet lantaran sebuah unggahan terbaru di laman Instagram miliknya. Tampak di sana Putri Sunan Kalijaga tersebut terlihat khusyuk dalam setiap slide fotonya. Salma Fina tampak terharu ketika ia berkesempatan ikut program Greenhouse Pemuridan dan akan mendedikasikan dirinya melayani Tuhan. Sepenuh cinta dia akan mendalami agama yang kini dianutnya. In 2022 I'll be dedicating my year to God with Greenhouse. Our Kingdom City Discipleship Program. It's sub a privilege to spend the year serving the Lord and serving the church at Kingdom City Greenhouse. Tulis Salma sebagai keterangan pada foto postingannya di Instagram Jumat 20 persatu. Pada kesempatan tersebut, Salma Fina juga menuliskan kutipan pesan yang diberikan oleh pendetanya. Yang mana sosok tersebut juga menjadi orang kepercayaannya untuk memperdalam agama Nasrani. Salma Fina Sunan semakin serius belajar agama Nasrani. Ia bangga sampai nangis karena tahun ini dia diberi kesempatan untuk menghabiskan waktu untuk ibadah. Salma Fina berkesempatan ikut program Greenhouse Pemuridan dan akan mendedikasikan dirinya melayani Tuhan. Sepenuh cinta dia akan mendalami agama yang kini dianutnya. Ia pun didukung oleh orang terdekat untuk menyelesaikan program mulia ini. Salah satunya pastor yang menjadi orang kepercayaannya untuk memperdalam agama Nasrani. My pastor at Stafelun Said, what you saw you're going to riap. You saw dedication, watch how God is dedicated to you. Bebernya. Sebagaimana diketahui, Salma memang serius pindah agama setelah cerai dengan Taki Malik. Ia semakin serius beribadah. Bahkan kini dia pacaran dengan anak pendeta Gilbert Lumoindong, yakni greyfanslumoindong.matamata.com. Salma Fina Sunan, anak pengacara Sunan Kalijaga makin dalam mempelajari Kristen sebagai agama barunya. Paling baru, Salma Fina membagikan fotonya saat menajlani program pemuridan. Di situ, dia tampak menangis saking terbawa emosi. Pada tahun 2022 saya akan mendedikasikan tahun saya untuk Tuhan dengan Greenhouse. Program pemuridan Kingdom City kami, tulis Salma Fina Sunan di akun Instagram pribadinya baru-baru ini. Menurut mantan istri Taki Malik, melayani Tuhan merupakan hal istimewa dalam hidupnya. Merupakan hak istimewa untuk menghabiskan tahun melayani Tuhan dan melayani Ger. Eja, at Kingdom City Greenhouse. Lanjut Salma Fina. Selanjutnya, Salma Fina mengenang salah satu wejangan pendeta yang membimbingnya. Karena wasiat tersebut keinginannya menjadi pelayan Tuhan makin bulat. Pendeta saya at Stevelun berkata, Apa yang kamu tabur? Itulah yang akan kamu tuai. Kamu menabur dedikasi? Perhatikan bagaimana Tuhan didedikasikan untuk kamu. Sambungnya lagi, Unggahan Salma Fina langsung digeruduk komentar netizen. Banyak yang salut dengan Salma Fina yang makin dalam menyelami Kristen meski belum lama berpindah agama. Teruslah menjadi berkat untuk semua orang Salma. You are the person chosen by God to testify and glorify God's name. Tulis at Orzora Melody. Terharu ngelihat pertumbuhan imankah Salma. Lanjut at Mariokswaruwu, semangat pelayanan di dalam Tuhan yakat, jadi inspirasi dan sumber berkat bagi banyak orang. Yesus bless you. Timpal et alpina sitorus dot Salma Fina Sunan putuskan pindah agama dari Islam ke Kristen pada 2018 setelah putuskan lepas hijab. Keputusan Salma Fina pindah agama tak lama setelah dia pisah dari Taki Malik. Nah, itu tadi tentang Salma Fina Sunan mantap jadi pelayan Tuhan Yesus. Hak istimewa, mu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam toleransi.